Halo lomba tapi untuk ngetes seberapa bagus akurasinya di jarak yang sama ini 84 meter mantap pokoknya dan untuk yang Rinjani ini kan udah full CNC kan mas iya sudah sudah full CNC yang kriket ini semi CNC tapi berani diadu sama yang full CNC oke langsung ya langsung aja ini akan dihidupkan dulu di montennya ntar dulu mas ayo oke sudah hidup ya sudah ini dari siapa dulu yang Rinjani dong Rinjani mencontohkan ke kriket untuk informasi ini cocoknya ini pakai Hercules ya pelurunya wih angin ini wih waduh anginnya mantap bisa sekali ya kawan anginnya oke ini percobaan pertama oleh Mas Afiq one shot mantap satu kali seder langsung kena ini yang full pup kriket ini coba apakah kena apa enggak peluru yang cocoknya itu kalau ini saya menggunakan peluru Hercules karena tadi saya coba pakai yang lain-lain itu kurang bagus untuk akurasinya oke percobaan kedua pertama oh pertama ada dari bull pup kriket nah oke mantap ini poin satu sama satu sama oke langsung yang kedua ini Rinjani lagi oke oke percobaan kedua yang Rinjani ini ya kawan oke langsung kena lagi mantap sekali poin sekarang giliran yang giliran yang bul pup kriket ini jangan mengecewakan ini oke percobaan kedua dari bull pup kriket ini lompat angin kalau masuk seperti ini oke langsung kena tiga tambahin lagi ya biar tiga tiga nantinya tiga tiga ya duluan oke siap ini lomba eh enggak lomba kan enggak ini tes akurasi seberapa bul pup nya akurasi predator dan bul pup bul pup ini sama-sama 500 cc oke percobaan ketiga dari predator Rinjani apakah kena oke langsung kena itu ya mantap sekali ini kok yang kriket ini ketar-ketir ini bisa memadani apa enggak menyamakan apa enggak ini harus bisa yuk dua-dua ini ini skor terakhir ini bismillahirrahmanirrahim oke langsung kena jadi sekali skor sama kan enggak kalah kan kesimpulannya ini jadinya sama-sama bagus oke untuk akurasinya berani diadu pokoknya mantap mantap tuh spek-speknya yang Rinjani itu gimana ya mas untuk yang Rinjani ini dari popor belakang ini ya pakainya popor cangkul asli ini ya bisa di maju mundurin juga caranya caranya gimana ya ini dipencet oh itunya punya saya kok enggak ada beda dan juga ini setelan powernya disini yang enggak lipat ya jadi dibuat cowakan gini atau dibolong tinggir-tinggir ya biar mudah untuk menyentelin powernya hampir enggak kelihatan itu ya setelan powernya iya disamakan biar kamuflasenya mantap untuk pegangannya juga ini pakai pegangan grip ori karet jadi enak dipegang ini enggak buat lecet di tangan oh enak sekali mas ini buat lecet di tangan ini pakenya karet asli ori ini rada rada keras ini eh kameranya yang dimoncam sudah matikan oke iya lupa ini matikan dulu ya dan juga ini safety trigger atau pengaman peco disini ya sudah maklumlah ini full CNC jadi semuanya terbaru disini di chamber apa di trigger itu di chamber model baru mas model baru saya masih ada di trigger ini ada S sama F kalau S itu safety aman kalau F itu fire artinya tembak door mantap dan itu trigger ini pakai trigger mat simple gini ya mat klasik mantap tarikan seat lever ringan sekali ya pakai satu jari modelnya juga seat lever ini rada besar ya cuma dibolong-bolong biar ringan menambah ringan untuk berat senapanya ini juga di chamber seri terbaru terbaru saat ini pokoknya ini juga dibolong fungsinya buat variasi plus untuk mengurangi beratnya juga dan juga dudukan tele ini juga nih kelihatan besar cuma dibolong mantap itu jadi buat pacangan oke buat berburu oke buat lomba pun oke sangat oke kalau buat lomba dan untuk larasnya sendiri ini pakai laras pilihan dari CVS Water ya ini pakai laras baja panjangnya 65 cm alur 12 OD 13 tempat pengurusan airnya pun pakainya sudah mini cooper gampang tinggal colok aja dari pumpanya untuk mananya ada di ikan diri senapan ya kelihatan sedikit ini gitu ya dan untuk peredamnya itu pakai peredam super senyap cookie ultimate oke mantap ya buat yang sudah beli itu mungkin sudah tahu ya untuk kualitas peredamnya ataupun kualitas senapanya juga kalau yang belum tahu buruan dibeli biar tahu hahaha ini gak sekedar omongan saja tapi dibuktikan sendiri ya buruan kalau mau order lah untuk nomor-nomornya tertera disini silahkan dihubungin dibawah sini ini senapan ini senapan ini dan untuk spesifikasi punya emas cengku gimana mas kalau untuk spesifikasi pinggirkan dulu aja ya punya saya ini pembuatannya ini masih semi-si-ansi cuman ini udah stainless mantap sekali ini dan juga powernya pun oke dan untuk popornya ini menggunakan popor kayu apa jaiti londo ya bener kuat dan ringan ini untuk bahan chambernya ini menggunakan dural seri 6 masih dibawahnya yang predator rinjani ini dan untuk apa tarikannya ini juga udah menggunakan yang seed lever enteng sekali dan apa tempat cancel kongkangnya ini di kanan di kanan senapan untuk larasnya ini juga pilihan dari kami tapi ini larasnya masih dibawah yang predator rinjani ya adiknya gitu tapi ya sama-sama oke lah untuk akurasinya dan apa ya apalagi tabungnya 500 cc tabung jenong podamnya itu uki mantap sekali itu ya untuk apa podamnya seperti yang mas afik bilang kan suaranya senyap sekali kurang lebihnya gitu untuk spesifikasi dan untuk harganya ini harga normalnya 4 juta rupiah dan untuk saat ini kan ada promo cuma di harga 3 juta 500 udah sama bonus-bonusnya ini mas afik ini berapa harganya normalnya 6 juta untuk saat ini karena lagi ada promo sale dibandul dengan harga 4 juta 700 ribu rupiah saja itu sudah plus bonus-bonusnya oke langsung buruan di order kalau order ke saya nanti tak kasih tas juga saya juga tak kasih perda mes mantap itu ini malah dapatnya yang CNC kurang enak gimana lagi bonus itu oke sudah cukup ya sudah cukup sekian ya untuk review dan tes akurasi senapan ini antara rinjani dan bulbulbuk berikat ini sama-sama bagus oke semua oke semua bedanya itu beda di harga beda doang ya kawan dan modelnya ini kan yang terbaru buat lomba oke kelihatan emang bagus keren buat pajangan di rumah pun oke untuk kualitas barang juga ini pun lebih bagus karena ini full CNC gitu ya bos oke ya sekian dari saya dan mas ceku hehehe terima kasih 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 terima kasih